Hai ketemu lagi teman-teman di Dwi japanjapas channel channelnya masih tetap sharing seputar dunia bonsai kelapa gimana kabarnya saya harap teman-teman semua sehat lalu tidak kekurangan sesuatu apapun dan kali ini teman-teman salah satu koleksi saya sudah Hai belajar pecah daun dan batoknya terlepas ini tadi pagi saya cek nah kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara merekatkan kembali batok bonsai kelapa yang lepas kemungkinan akan saya ganti batoknya dengan ukuran yang lebih kecil karena tempoh hari saya kehilangan bonsai kelapa idola jadi batoknya ini akan saya pakai Hai nah langsung saja bagaimana cara menempelkan mengganti ikuti video ini selengkapnya seperti biasa yang belum bergabung di channel saya pojok kiri atas nama channel saya subscribe lonceng silahkan diaktifkan oke lanjut ke video selengkapnya nah untuk merekatkan kembali ataupun mengganti batok yang terlepas pada koleksi bonsai kelapa kita alat dan bahan yang digunakan selain batok pengganti kita juga perlu menyiapkan ini sabut kelapa kapas yang paling penting lem ini lem korea Hai selanjutnya diperlukan sedikit cat ataupun pernis juga bisa kalau mau langsung sekalian pernis batoknya nanti yang terakhir ini pisau Oke pengerjaannya seperti ini nah pertama-tama teman-teman Hai untuk batok pengganti pastikan sudah kering dalamnya kosong Hai sehingga tidak mengeluarkan cairan busuk nanti kalau sudah dipasang selanjutnya ini sabut kita bentuk kecil memanjang sehingga nanti bisa dimasukkan ke Hai lubang batoknya nah ukuran pas dengan Hai lubang batoknya tinggal dimasukkan Hai usahakan agak panjang biar kuat dia memegang Hai biar kuat dia memegang batoknya Hai ini lumayan Hai selanjutnya kita lem biarkan kering sebentar Hai lem akan bereaksi dengan sabut kelapa sehingga menjadi lebih keras ini bagian sabut kelapa Hai nah ini sudah kering kita potong dulu kira-kira segini nanti kita sesuaikan dengan Hai bonggolnya Hai nah sekarang kita sesuaikan dengan kondisi bonggol dan posisi yang pas untuk batoknya nanti kita bisa atur kita bisa atur nah sebelumnya ini sudah saya bersihkan biasanya kalau batok yang lepas itu ada seperti serat bekas-bekas eh daging buahnya Nah kita atur posisi sesuai dengan keinginan kita Hai bisa batoknya nungging sempurna ataupun datar terserah kita ya Nah kira-kira saya akan posisikan dia posisikan dia seperti ini Hai selanjutnya ini akan saya potong mengikuti kontur Hai bonggolnya Hai seperti ini Oke saya rapikan dulu sedikit Hai ini sudah rapi Hai posisi pas segini Hai selanjutnya tinggal kita lem hai 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 seperti yang saya bilang Hai sabut kelapa akan bereaksi dengan lem ini dia akan mengeras ya Hai bim salabim abarakadabra Hai ini sudah kering teman-teman sudah menempel kelihatan kita cek lagi apakah kondisi sudah pas posisinya jika posisi sudah pas ini sudah kering Hai selanjutnya kita ambil sedikit kapas sedikit saja kita tempelkan Hai keliling Hai sambungannya ini Hai antara batok Hai dan Hai bonggolnya Hai usahakan menutupi sabut kelapa yang kita gunakan tadi sebagai penghubungnya Hai atau rapi ya hai 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 nah sudah keliling Hai selanjutnya kita lem lagi Hai ini akan menambah daya rekat '' ad halo hai 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 sabut kelapa dia akan mengering juga Ayo 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 kita tunggu sampai Hai Hai kering dan kras ini sudah kering dan keras teman-teman ini saya goyangkan semua bagian ikut goyang itu tandanya dia sudah kokoh selanjutnya langkah terakhir kita tinggal menyamarkan kapas yang tadi menggunakan cat ataupun pernis bisa sekalian dilakukan pemfernisan batok biar hasilnya lebih sempurna dan hasilnya setelah pernis kering seperti ini teman-teman tidak kelihatan ya batok palsu nampak seperti asli dan untuk video tutorial menempelkan batok bonsai pelapa yang terlepas sebenarnya sudah sempat saya bikin beberapa kali silakan cek kalau ada waktu tekniknya sama dan untuk sekarang teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah mengikuti tetap semangat berkarya berkreasi di bonsai kelapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati